Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya ada di belakang Baile Desa Watuagung ya. Nah, di sana. Ini ada apa namanya, inovasi baru dari Kepala Desa Bapak Dedik. Nanti kita ngobrol inovasi apa ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ini, ada polybag yang diisi tanah dengan kotoran kambing. Kemudian nanti ini ditanami apa, dibawahnya kok ada air, biar nanti Bapak Kepala Desa yang cerita. Karena ini adalah baru, baru dan sangat baru di Watuagung. Mungkin kalau dengan melihat ini nanti warga tertarik atau warga desa Watuagung yang berminat bisa langsung studi bandingnya ke sini. Langsung belajarnya ke sini, ke belakang Baile Desa. Dipandu langsung oleh Bapak Kepala Desa. Di Tukok Noiwak ini teman-teman. Ada dua, dua. Itu masakan pintar Pak ini Pak. Dua ribu. Dua ribu ya. Untuk dua tempat teman-teman, dua ribu. Yang sini seribu, yang sini seribu. Ini nanti bagaimana prosesnya, panennya bagaimana, perkembangannya gimana, nanti bisa kita pantau setiap hari. Lewat Youtubenya Mbak Deddy. Sama perkembangan ikannya. Lai ya perkembangan ikannya Pak. Iya. Dilepas ikannya. Ada seribu ini teman-teman. Bebet, ikan, nilah ini Pak. Nilah. Nilah ini. Insya Allah. Di sini airnya luar biasa mengalir. Air ini mengalir. Sekaligus dimanfaatkan oleh Bapak Kepala Desa. Menjadi lahan percontohan teman-teman. Lalu saya antun Pak. Lalu saya antun malah Pak. Lahan percontohan. Nah ini. Udah mulai tumbuh. Oh ini sudah diisi bibit ya? Sudah mulai tumbuh. Jadi cuma biji padi dimasuknya. Tidak usah mengurit berarti ya? Tidak. Oke, oke. Tanpa melalui uritan nih teman-teman. Lebih praktis ya. Jadi bibit padi ini dicemplungnya. Seribu ini. Nanti jelas gak muat lagi Pak. Iya nanti kalau udah besar kan kita... Bisa dialihkan lagi. Ada dua tempat. Oke. Kita coba lihat yang satu ini. Ini masih dikuras sama partner. Diganti airnya. Ini jika demikian. Ada beberapa polybag. Teman-teman sampai ke sana. Dan ini belum cita nami bibit Pak ya? Sudah. Tapi baru kemarin. Baru kemarin ya? Belum tumbuh ya? Belum tumbuh. Jadi ini... Yang ini berapa meter Pak? Ini kok koyai? Oh bagi. Ini empat meter kali lima meter ya? Empat kali tiga. Empat kali tiga. Empat kali tiga. Empat kali tiga. Kurang lebih ada berapa polybag ya Pak? Tiga ratus. Tiga ratus polybag. Tiga ratus polybag. Tiga ratus polybag. Empat kali tiga. Kemudian nanti dikasih ikan di bawahnya. Ya. Nah ini... Dan airnya itu dua belaknya empat belas mi. Empat belas senti. Empat belas senti. Tiga ratus. Jadi ini polybagnya ketinggiannya tiga puluh senti. Separuhnya kita kasih air. Jadi yang ke atasnya itu rembas. Resapan. Resapan saja. Enggak kelerem ya Pak ya. Oke kita ngobrol dulu Pak. Di sana Pak. Ayo Pak. Panas sama yang. Kita ngobrol dengan kepala desa. Teman-teman. Pak Didik yang luar biasa. Enggak. Terus nanti Pak Didik. Terus nanti. Selamat siang. Jadi kita ini coba memberikan atau edukasi sama warga masyarakat. Jadi supaya apa yang kita harapkan nanti. Apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil. Dan bisa ditindaklanjuti oleh seluruh warga masyarakat. Ini adalah pertama kita punya. Pengen menanam padi. Enggak harus beli sawah. Kita panen padi enggak harus beli sawah. Kita panen padi bisa melalui. Kita punya pekarangan rumah. Kita manfaatkan dengan terpal. Kemudian disitu kita isi air. Kemudian kita siapkan benih padi yang sudah ditanam di polybag. Jadi itu satu meter isinya 25 polybag. 25 polybag. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Harapan saya per polybag bisa menghasilkan 2,5 on gabah. Gabah. Kering. Kalau 25 berarti 2,5 x 25 sekitar 7,5 kilo. Ini harapan saya. Mudah-mudahan lebih dari itu. Karena semuanya masih dalam proses mencoba. Jadi percobaan ini bisa sesuai dengan harapan. Atau menyimpang dari harapan. Tapi kita sangat berharap. Saya sangat berharap. Apa yang kita lakukan nanti bisa menghasilkan sesuatu. Yang mungkin selama ini masih belum pernah dilakukan di desa Watuagung. Di samping nanti itu padinya panen. Kita berharap ikannya juga panen. Makanya ini kita singkat kepanjangannya supaya gampang di ini. Kita menyediakan pakan. Pakan dalam artian padi dan ikan. Pakci dan ikan. Nanti panennya bareng-bareng. Panennya bareng-bareng. Ini sementara kita kasih ikan nila. Tapi harapan saya nanti saya bikin lagi di depan balai desa itu menggunakan ikan lele. Jadi mana yang lebih cocok baru itu yang akan kita kembangkan di desa yang kita cintai. Mungkin yang lebih bisa bertahan hidup Pak ya. Betul. Karena nantinya sistem pengairannya yang kita gunakan ini tidak menggunakan irigasi seperti sawah pada umumnya. Tapi kita menggunakan pipanisasi. Jadi harapan saya air ketinggian 15 cm ini cuma terserap oleh akar padi dan penguapan. Jadi tidak ada air yang terbuang cuma-cuma atau terserap ke dalam tanah. Kemudian harapan saya sistem pemumpukannya jauh lebih hemat daripada padi di sawah. Kalau padi di sawah banyak pupuk yang terbuang karena kena air hujan dan lain sebagainya. Tapi di sini harapan saya air bisa dikondisikan. Kemudian ikan bisa tumbuh dengan baik karena ikan itu sendiri tidak akan pernah mati dengan pupuk urea. Jadi harapan saya begitu ada ikannya, padinya subur, masyarakat nanti bisa panen sekali panen dua. Sekosak lau ini. Sekosak lau ini betul. Jangan sak duduk ya. Ini harapan saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti ya tentunya percobaan ini tidak ada yang sifatnya sempurna. Ada kekurangan kita akan melibatkan instansi. Seperti tadi saya barusan datang ke Dinas Perikanan juga Pak. Kira-kira dengan air setinggi itu ikan apa yang paling cocok kita tanam. Ternyata saya dapat informasi ada kalau mau mengembangkan udang galah Pak. Udang galah ya. Yang besar-besar-besar ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat saya bisa undang. Dia mau datang ke sini. Karena saya sudah promosi bahwa desa Watu Agung masalah air kualitasnya luar biasa. Tidak ada air limbah di sini yang ada air susu ibu asinya ada di sini. Mudah-mudahan ini menarik untuk para mentor-mentor untuk datang ke sini. Supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat untuk warga masyarakat. Jadi yang sekarang ini boleh dikatakan warga masyarakat kita. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi tidak-idaknya harus ada pemimpin yang berani melakukan mencoba terobosan baru. Ibaratnya kalau sekarang ini ya sudah kita punya sawah padilah tempatnya. Untuk menghasilkan beras. Kedepannya kalau ini nanti ada hasil yang baik untuk perikanan baik itu untuk ikan hias maupun ikan konsumsi. Harapan saya apa? Kita bisa punya sawah bukan untuk padi. Tapi kita punya sawah bisa untuk beli beras 5 kali lipat daripada hasil yang selama ini dikelola. Itu harapan saya. Jadi biar ada peningkatan secara ekonomi gitu Pak. Dan kedepannya semoga Watwagung menjadi desa wisata Pak. Nah desa wisata sama desa penghasil ikan. Apa itu namanya desa? Ya desa penghasil bukan cuma wisata. Betul-betul. Mungkin kalau desa wisatanya banyak nanti sesuai-sesuai yang bisa berkunjung ke sini. Apa namanya edukasi cara bertani di Watwagung. Betul. Dengan cara barunya Pak Ura ini. Nah jadi ini kita nanamnya biji padinya kita tanam di sini. Kalau padi biasanya usianya 3 setengah bulan. Ini saya anggap berarti 4 bulan baru panen. 4 bulan panen padinya harapan saya 4 bulan panen ikannya. Ya mudah-mudahan lah apa yang kita lakukan ini hasilnya sesuai dengan harapan. Benar, benar, benar Pak. Oke, mati-mati, 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 luar biasa. Teman-teman, saya sangat apa namanya angkat topi dengan kebijaksanaan beliau, dengan cara berpikir beliau, dengan apa namanya inovasi-inovasi beliau. Baru kali ini teman-teman di Watwagung mencoba sistem pertanian seperti ini. Dan saya mohon dukungannya bagi warga desa Watwagung yang bisa menyaksikan video ini. Bisalah berkunjung ke belakang bali desa. Kita bisa sharing, kita bisa bercerita, bisa saling melengkapi apa yang kekurangannya yang ada di sini Pak Nge. Mungkin ada bagaimana cara menanggulangi hama, hama ikan, hama macem-macem. Mungkin yang Pak Lura belum ketahui dan warga tradisional tapi mengetahui gitu Pak Nge. Boleh, jadi kita sangat terbuka, baik mau membagikan ilmu, maupun menyerap ilmu sebanyak mungkin dari kawan-kawan rekan-rekan yang saya nggak tahu bisa menjadi tahu. Begitu juga sebaliknya, itu harapan saya. Kita bukan desa tertutup, kepala desanya sangat welcome, terbuka dengan siapapun. Begitu Pak Didi, mudah-mudahan semua yang kita lakukan, harapan kita, harapan masyarakat kita semua. Amin, amin. Maturman pun Pak Kepala Desa Pak Didi, Assalamualaikum. Luar biasa, luar biasa, teman-teman. Bah, terserah kita sunggu Cóbah. Udah budak tak? itu yang lombok toerong itu barangnya nyoba ya Pak ya Nah ini pak tur ini apa petani yang menanam bukan cuman padi ada polo hijau jadi ada cabai besar cabai merah yang besar itu kemudian ada terong sana subur juga di belakang ada sawi ada kacang jadi nantinya saya coba untuk kita gabungkan jadi apa yang dilakukan apa Pak Dur selaku penggarap disini bisa menanam selain padi kita lihat dari awal ini bagus-bagus bagus-bagus jadi warga masyarakat kita enggak cuman fokus pada padi tapi bisa menanam selain padi seperti yang saya katakan tadi apa bukan padi yang ditanam tapi kita bisa beli beras lima kali dari apa yang dihasilkan itu bener-bener 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 luar biasa luar biasa luar biasa saya tidak bisa ngomong apa-apa teman-teman ini Pak Dur di sini gaya-gaya teri hei 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 hebat hebat Pak Dur sudah berapa tahun ini itu masih ada nasi ada ikan ada sayuran hahaha semua ada ada tidak perlu beli tanam sendiri ini menanam sendiri mengonok goni kok kak di tanduri nya ya Pak Dur enggak ya Masya Allah ada bayam ada sawi Masya Allah kacang ada itu pohon pisang saya bener-bener-bener Pak Dur cuma ini satu Pak Dur lagi di sewaktu aku ini banyak wargul gitu ya jadi kudu punya punya siasat enggak punya antisipasi sampai dipanggang wargul emang waktu aku ngisi agak wargul ini hanya gagasan hanya percobaan percobaan enggak enggak bener tapi tetap harus di eman harus dicemplungi sewek tapi paling tidak lampu ya Pak Dur ya lampu bisa dihidupkan kalau malam ya cek sukan dedek lanung wargulnya sip 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 ini dua minggu lagi sampai ini di tengah pokoknya di pinggir dedek Oh ya bentin itu di jabuti anu sekemini ini membuatkan sekembakar iya tadi ada cukup lanteng sekem iya ini hanya tercoba kewatu agung kemana-mana kita lihat ya loh wah sih kayaknya nih mungkin bagian investor yang katanya kepala desa tadi yang bisa memotivasi motivator apa apa teman-teman sebabnya motivator ya investor ya ayo kewatu agung ya kewatu agung teman-teman masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan luar biasa luar biasa idenya kepala desa yang akan kita kembangkan kita coba kita kembangkan ini adalah menyiasati kita banyak melihat lahan kosong di sekitaran rumah kita ada pekarangan ada halaman rumah yang sekarang ini kan banyak yang terbengkalai tanpa harus ditanami apapun nantinya begitu ini ada hasilnya tentunya akan saya aplikasikan di halaman maupun pekarangan rumah nah disana kita disediakan terpal kemudian ketinggian terpalnya 20 cm diisi air airnya dari mana tentunya gini kita menggunakan pipanisasi pipanisasi yang sekarang ini watu agung boleh saya katakan apa masalah air ini luar biasa jadi sumber ada dimana-mana tinggal pemanfaatannya nah sekarang kita sudah punya yang namanya PAMSIMAS kita sudah kelola tentunya butuh perbaikan-perbaikan nah nanti yang kita buat mengairi memberikan cadangan air disitu adalah air yang kita sediakan dari pipa air yang notabene disitu air itu di masing-masing warga itu sudah punya pipa tinggal menyambung saja mengarah ke kolam beserta padi yang ada di atas terpal nah ini kayaknya masih sangat cukup air kita untuk membuat padi di tanah kering tapi dengan sistem yang berbeda jadi sekali panen yang seperti saya katakan tadi dua keuntungan yang kita dapat ikan bisa dipakai konsumsi kemudian padinya juga untuk dikonsumsi jadi kita sekali panen menghasilkan dua keuntungan harapan saya itu kita masih belum bisa berbicara lebih-lebih melebih-lebihkan karena hasilnya kan kita sama-sama masih belum tahu tapi secara teori secara ini saya punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik ke hari Jumat itu akan mendatangkan yang saya taruh di depan halaman balai desa jadi apa kita kasih ikan leleh kemudian tadi saya juga sudah diskusi sama dinas peternakan yang dia masih baru kebetulan saya ketemu bisa ngobrol kira-kira saya punya lahan punya kolam yang saya gabung dengan padi ketinggiannya antara 12 sampai 20 cm kira-kira budidaya apa yang tepat gitu saya akhirnya mendapat jawaban nanti dalam waktu dekat dia akan hadir di desa Watuakum memberikan edukasi juga tadi itu ada udang kalah itu kayaknya sangat tertarik saya ini dalam waktu dekat saya akan datangkan saya butuh orang-orang seperti yang tadi saya ketemu saya sudah ambil nomor teleponnya kontak personnya saya sudah tinggal kapan kita siap gitu Pak Han menghasilkan dua penghasilan jadi ya kita harus punya gebrakan punya keberanian untuk merubah tidak ada cara berpikir bukan yang sekarang itu tidak baik tapi kita ingin memberikan sesuatu yang lebih baik itu sesuai dengan harapan saya jadi ya tentunya harus banyaklah warga masyarakat termasuk kepala desanya siapapun punya ide-ide kreatif ayo kita kembangkan bareng-bareng semua kita lakukan dengan keterbukaan mau menerima informasi dari manapun yang penting itu hasilnya untuk warga masyarakat kita tangkap dan kita terima Alhamdulillah cekap nggak Pak Matur Manwan Matur Manwan Matur Manwan nanti kita ngobrol lagi dua hari tiga hari disakit sini lagi Bismillahirrahmanirrahim sepuluh eh seribu lagi ya seribu ikan bagi bagi dibagi bagi bagi gue musib langsung Melayu-Melayu memang dibutuhkan ikan yang bertahan hidup ya kayak lele nila woi seneng tengah-tengah enggak 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 Akanek enggak 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 awak eh ah toi Terima kasih.